Halo, Mas Nuk disini dari Pondok Hipnotis Indonesia Kembali menjumpai Anda dalam kesempatan yang sangat luar biasa kali ini Diluar lagi hujan ya, tapi mudah-mudahan suara saya tetap terdengar jelas dan Anda bisa menikmatinya Ada satu pertanyaan yang menarik yang masuk ke tempat saya Yaitu menanyakan, Mas Nuk saya sudah belajar hipnotis Intinya, dia sudah belajar dan sudah bisa hipnotis Namun, belajarnya adalah bukan di tempat saya Dan, ketika dia menanyakan Saya itu biasa menghipnotis orang lain, Mas Nuk, dan itu bisa Namun, ketika saya mencoba untuk menghipnotis keluarga saya sendiri Terutama kepada istri saya sendiri, kok nggak bisa ya Kenapa ya, Mas Nuk, apakah memang hipnotis ini hanya bisa dilakukan untuk orang lain Tapi tidak bisa dilakukan untuk keluarga sendiri Termasuk, saya coba ke istri saya kok selalu gagal dan nggak bisa Itu kenapa, apakah saya yang tidak tahu caranya Atau memang ini tidak bisa diterapkan untuk keluarga sendiri Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik dan ingin saya bahas di sini Oke teman-teman, sahabat kesemua Ketika Anda sudah mengetahui ilmu hipnotis Tidak hanya tahu cara mempraktekan Harusnya Anda paham, kaedah, dan inti syari dari ilmu hipnotis Jadi, hipnotis ini bisa dilakukan kepada siapapun Ya, catat ya Hipnotis bisa dilakukan kepada siapapun Di video kemarin saya membahas tentang The singer not the song Masih ingat? Jadi, bukan terletak kepada Seberapa hebat Anda tahu teorinya Seberapa pintar Anda paham Caranya, ya, tekniknya Tetapi, kembali kepada diri Anda Nanti singirnya itu Anda Penyanyinya itu Anda Bukan lagunya ya Bukan liriknya Tetapi, siapa yang menyanyikan Apakah Mas Tuh bisa melakukannya Seperti yang diomongkan tadi ya Oke, mungkin Kalau Anda masih belum paham Anda perlu bukti Sesaat lagi saya akan menampilkan Bagaimana saya melakukan proses hipnotis Atau melakukan kondisi trans Terhadap istri saya sendiri Anda bisa simak videonya Dan jangan lupa Anda subscribe juga Agar channel kesayangan kita bersama ini Terus berkembang Dan saya ingatkan Buat yang ingin mempelajari tentang ilmu hipnotis Hipnoterapi Anda bisa kontak nomor WA Yang ada di kolom video Atau di deskripsi di bawah video Selamat menyaksikan Dan kesimpulan Di tangan Anda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Masno dari Pondok Ibnatis Indonesia Sangat terima kasih sekali Buat Anda yang sudah subscribe di channel ini Di video kali ini Saya akan melakukan terapi Terhadap istri saya sendiri Karena Sebelum Saya membuat video ini Tadi Ada Suntikan jarum di tangan ya Karena ada ke klinik Begitu Dan menimbulkan rasa nyeri Akibat Suntikan jarum tersebut Dan juga Ada Bengkak Nah Dari tadi istri saya ini Ngeluh nih Dari Sakitnya tidak hanya di Pas suntikan jarumnya Tetapi juga Menjalar ke seluruh tangan Sesaat lagi Saya akan melakukan Proses hipnoterapi Dengan melakukan Proses hipnosis Jadi Teman-teman Mohon maaf Ini Suara saya Berikan background Di luar Karena Disini lagi Diputar musik ya Jadi nanti Kalau saya upload Apa adanya Kena copyright Begitu ya teman-teman Oke Nah Kalau Anda perhatikan Di video ini Saya sedang Melakukan Proses Induksi Terhadap istri saya Oke Agar Ketika Masuk kondisi Bawah sadar Lebih nyaman Nah Disitu Anda lihat Langsung masuk Kondisi trans Masuk kondisi Pikiran bawah sadar Oke Disitu Saya memberikan Perintah-perintah Atau sugesti Agar Istri saya Masuk dalam kondisi Kedalaman trans Yang lebih dalam Oke Anda perhatikan Bagaimana Saya Menyentuh Tangan Lalu Saya sedikit Memberikan tambahan Berupa Energi Untuk mempercepat Kondisi trans Selain Saya memberikan Suggesti verbal Oke Nah Ketika saya Menjatuhkan Lenggan istri saya Saya membawa Kondisi Istri saya Memasuki Kondisi yang Jauh Lebih Nyaman lagi Lebih dalam Lagi tidurnya Oke Dan juga Sekaligus Saya membuat Terapi Agar Ketika Masuk Kondisi trans Selain Nyaman Juga Istri saya Mengalami Pengurangan Rasa sakit Saya berikan Tahap Demi tahap Ya Yaitu Saya cukup Menghitung Angka dari Lima Sampai Satu Saya Tanya Tadi Di bawah Sadarnya Misalkan Sakitnya Kalau dihitung Dari angka Satu Sampai Lima Kira-kira Berapa Dan Dan Istri saya Menjawab Angka Lima Nah Ketika saya Menghitung Muncul dari Angka Lima Sampai Satu Ketika Angkanya Turun Dari Lima Ke Empat Ketiga Kedua Bahkan Sampai Satu Artinya Sakitnya Semakin Berkurang Semakin Berkurang Dan Saya Sugestikan Juga Ketika Tangannya Istri saya Atau Lenggan Istri saya Tadi Jatuh Yang Sebelah Kiri Jatuh Di Kursi Sakitnya Ilang Atau Kedalam Kondisi Nol Atau Neutral Nah Ini Anda Bisa Perhatikan Bagaimana Ketika Saya Sambil Memberikan Sugesti Verbal Saya Komuniasikan Juga Dengan Energi Dan Tentu Saja Ini Luar Biasa Sangat Cepat Sekali Ini Adalah Salah Satu Manfaat Ketika Anda Paham Dan Bisa Melakukan Proses Hipnosis Atau Hipnotis Selain Membantu Orang Lain Juga 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 Sangat Membantu Buat Keluarga Anda Di video Kali Ini Kebetulan Yang Menjadi Pasien Atau Suyat Adalah Istri Saya Sendiri Teman Teman Nah Ini Sangat Bermanfaat Sekali Oke Jadi Saya Memberikan Kedalaman Trend Yang Lebih Dalam Lagi Agar Sugestinya Jauh Lebih Kuat Di Pikiran Membawah Sadar Istri Saya Oke Teman Teman Sambil Terus Menonton Videonya Anda Bisa Perhatikan Ketika Saya Jendang Melakukan Gerakan Ayunan Di Lengan Istri Saya Ini Sekaligus Saya Mengecek Tingkat Relax Atau Tingkat Santai Dari Istri Saya Sehingga Saya Bisa Memastikan Bahwa Istri Saya Benar Benar Masuk Kondisi Tran Atau Masuk Kedalam Pikiran Alam Bawah Sadar Ketika Tangannya Sudah Lum Lai Itu Adalah Salah Satu Jiri Bahwa Istri Saya Sudah Masuk Dalam Kondisi Trans Atau Masuk Pikiran Bawah Sadar Tanda Tanda Pemula Yang Baru Belajar Hipnotis Tentu Ini Sangat Membantu Anda Ketika Sedang Melakukan Proses Hipnosis Oke Dan Anda Bisa Perhatikan Juga Saya Sedang Memberikan Suggesti Verbal Karena Memang Saya Tidak Pakai Mikrofon Jadi Suaranya Saya Ganti Dengan Rekaman Audio Ini Teman Teman Kalau Langsung Akan Kena Koperet Juga Karena Ada Suara Musik Dari Tempat Kita Nongkrong Di Sini Di Kedai Kopi Ini Oke Halo Teman Teman Ini Saya Lagi Melakukan Terapi Terhadap Istri Saya Tadi Kan Hapis Disuntik Jarum Saya Perlihatkan Ada Bengkak Di Tangannya Ini Bengkak Dan Saya Hipnosis Agar Terjadi Proses Anastesi Atau Mati Rasa Tidak Terasa Sakitnya Dan Sekarang Lihat Kondisinya Istri Saya Istri Dalam Keadaan Sangat Nyaman Ngetrans Nyaman Sekali Relax Sekali Nyaman Bukuk Saya Istri Nyaman Sekali Nyaman Sekali Oke Sampai Proses Terapi Ini Saya Mengodekasi Kepada Teman Teman Semua Bahwa Hipnotis Ini Bisa Dilakukan Elisa Papan Saja Termasuk Manfaatnya Yang Saat Ini Bisa Anda Bisa Anda Ketahui Bahwa Dengan Proses Hipnosis Kita Bisa Melakukan Hipnoterapi Salah Satunya Proses Healing Penyembuhan Dari Rasa Sakit Oke Ini Saya Lagi Masuk Kondisi Trans Tadi Saya Hipnosis Masuk Kondisi Trans Yang Sangat Dalam Biarkan Kondisinya Membuat Selesa Jauh Lebih Nyaman Lebih Tenang Itu Ya Teman Teman Kita Nikmati Kondisinya Dulu Ases waking Ini Gak Leng Di 清楚 Terima Tadi 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati